Dengan didampingi kuasa hukum, sejumlah ahli waris lahan pembangunan PLTU Tanjung Karang, Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan kekecewaannya kepada PT Gorontalo Listrik Perdana. Ahli waris kecewa karena proyek strategis nasional PLTU Sulbagut I berkapasitas 2x50 MW ini telah diresmikan pada kamis siang. Padahal PLTU yang dibangun di lahan tersebut masih dalam penyitaan pengadilan negeri Limboto, Kabupaten Gorontalo. Kuasa hukum ahli waris La Simpala Romy Pakaya menilai tindakan PT Gorontalo Listrik Perdana adalah tindakan yang tidak menghargai proses hukum. Ahli waris lahan pun menolak dan keberatan atas peresmian proyek PLTU Sulbagut I. Keluarga besar La Simpala menyatakan keberatan dan menolak terkait dengan proses pengresmian PLTU yang diselenggarakan pada hari ini. Kami menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan Gorontalo Listrik Perdana ini adalah tindakan yang tidak menghormati proses hukum. Sementara itu kuasa hukum PT Gorontalo Listrik Perdana Febi Maranta Sukatendel mengungkapkan, peresmian proyek strategis nasional PLTU dianggap tidak melanggar aturan hukum karena lahan tersebut masih dalam penguasaan perusahaan. Sementara penyitaan jaminan hanya bersifat administrasi dan belum ada pengalihan lahan. Jadi kan kalau posisinya ini kan sita jaminan itu kan sesuai aturan hukum kita itu kan tetap di dalam penguasaan kita bang ya kan. Jadi ini bukan penyitaan dalam artian sita eksekusi, jadi kan ini kan sita jaminan. Nah kalau dalam sita jaminan itu kan hanya bersifat administratif supaya sepanjang proses perkara itu berjalan dia tidak dialihkan. Kan itu aja bang sebenarnya artinya peresmian ini kan tidak ada melanggar ketentuan hukum kita berarti gitu bang. Iya, iya, iya. Oke. Jadi selama ini kegiatannya peresmian itu tidak menyalahi ya? Tidak bang. Jadi sama seperti dengan kegiatan operasional yang selama ini pun berjalan ya tidak ada juga memang aturan yang dilanggar. Karena memang sita jaminan itu sifatnya hanya administratif dimana supaya objek-objek yang disengketakan itu tidak dilakukan peralihan gitu oleh pihak yang menguasai lah gitu aja sih bang. Sebelumnya akhir Agustus 2022 pengadilan negeri Limboto Kabupaten Gorontalo menyita lahan di lokasi pembangunan PLTU. Penyitaan tersebut dilakukan setelah sejumlah ahli waris lahan memenangkan gugatan ganti rugi dari PT Gorontalo Listrik Perdana senilai 192 miliar rupiah.